Jujur ya Bang, dari dulu tuh saya ingin sekali stand up kayak Bang Panji begitu. Yang setelah tampil dia story begini, Alhamdulillah Panji Praegu Waksono Tour selesai. Saya coba ya. Coba ya Bangnya, bayar ya, mandi ya sekali ya, gitu aja, angkat Kompas TV selesai gitu. Alhamdulillah hari ini angkat Kompas TV selesai. Walaupun gak lucu hari ini, yang penting abis ini tur. Masuk ke materi ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Jujur ya Bang, ada beberapa, apa ya, di pikiran saya tuh bertanya-tanya gitu kayak. Kalian sering lihat gak sih, tikus yang mati di tengah jalan. Sering banget tuh, saya lihat. Buat yang belum tahu, itu saya yang bunuh semua. Karena mending mati kan daripada mereka korupsi. Aduh. Materi, materi panji bro. Senora-senora. Pertanyaan berikutnya adalah, entah kenapa sampai sekarang, masih aja ada orang yang kalau masuk ATM, pakai helm. sering lihat gak maksudnya ngapain gitu maksudnya apa susahnya kalian buka dulu helm baru masuk ke dalam ATM kalian takut dirajia di dalam ATM kan tidak mungkin pas kita masuk ada polisi di dalam, pas masuk selamat siang mas boleh lihat kartu ATM nya saya gak bawa pak terus kamu ambil duit gimana pakai SIM mungkin gitu bang jujur kemarin setelah suci saya tuh pulang ke Ternate tadinya saya kira saya ini tidak dikenal ternyata saya ketemu orang yang kenal saya tapi saya tidak kenal dia jadi posisinya waktu itu saya abis main PS keluar dari rental tiba-tiba ada motor lewat depan saya dia lewat begitu lewat 2 meter dia mundur lagi bang jadi begitu lewat kan dia kayak Ali Akbar kacanya dibuka ditanya wih Ali Akbar iya mas wih saya sudah saya sudah nonton videomu semua di Youtube kacanya diturunin lagi jalan lagi saya kacanya udah maksudnya begitu doang gak turun minta foto atau bagaimana begitu saya sudah siap begini padahal begini juga bisa ini enggak jalan udah maksud saya begini loh kenapa dia yakin sekali itu saya karena kalau kita bawa motor logikanya pandangan kita tuh pasti fokus ke depan samping-samping itu pasti samar-samar gimana pak kalau pas dia lewat set dimundur wih Ali Akbar set 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 gimana kalau itu bukan saya set Ali Akbar oh bukan mas aduh di mana nih Ali Akbar mundur-mundur sampai 10 meter 10 kilometer Ali Akbar dimana kamu jangan sembunyi saya sudah saya sudah nonton semuanya di Youtube maksudnya itu baru saya loh orang yang tidak terkenal gimana kalau dia ketemu orang yang betul-betul terkenal misalnya dia ketemu Raffi Ahmad jadi pas bawa motor set set ih kayak Raffi Ahmad tadi mundur set 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 wih Raffi Ahmad bukan saya Ali Akbar akhirnya ketemu saya sudah mundur 10 hari mas mundur-mundur set 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 gitu terus gitu terus dan sekarang di tempat saya teman-teman di Ternate itu daerahnya sudah maju buktinya apa di Ternate sekarang sudah ada bioskop kokil dan bioskop di Ternate itu teman-teman namanya baru ada bioskop jadi mohon maaf orangnya itu masih banyak yang kampungan jadi begitu saya ingat sekali waktu itu saya nonton masuk ke bioskop ada ibu-ibu dua orang berkelahi rebutan tempat rebutan dikira naik odong-odong padahal kan sudah ada nomor kursi masing-masing hey ibu-ibu dua orang itu berkelahi dia bilang bu maaf itu kursi saya nomor 7A oh saya juga 7A bu coba ibu cek ibu studio dua atau bukan pas dicek ya maaf dia salah dia harusnya di XX1 Bekasi bioskop kan gelap ya kan gelap pernah juga waktu itu saya lagi asik-asik nonton ada orang terlambat dia hidupin senter cari tempatnya pernah nemu gitu gak bang dia nyari tempat itu senter semua kursi set kenamu ke saya weh bang silau itu begitu dia silau senter ke saya dia tanya ke saya bang puncak masih jauh kamu mau kemana emang merbabu kok bisa nyasar di bioskop kau saya Ali Akwar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati